ini perawatan potong kubu mas, jadinya kalau kubunya panjang dipotongin, terus potong kubunya sudah ada batasannya ini, jadi tidak usah dalam-dalam, ke mana yang bagian putihnya saja, kan ada dua lapisan, yang satunya pembuluh darah, kalau kena itu nanti berdarah, biasanya malah jadi galak musangnya, ada yang tumbuhnya tepat, ada yang enggak, tapi biasanya suatu minggu sekali, dipotong, dimandikan, dimandikan biasanya, itu biasanya ya juga tergantung, yang punya sih, kalau ada yang setiap hari itu dimandikan, ada yang dua hari sekali, ada yang satu hari sekali. Binturong atau Binturung, yang dalam bahasa latin disebut arktiktis Binturung, adalah sejenis musang bertubuh besar, Musang yang mirip beruang dan mulai diminati sebagai hewan peliharaan ini, memiliki beberapa keunikan. Ekor Binturung dapat berfungsi sebagai kaki kelima, guna berpegangan pada dahan. Di Indonesia, binatang ini termasuk hewan yang dilindungi. Banyak sekali musang di Indonesia ya, ada musang pandan seperti yang ada di belakang saya, oh berarti ini, musang pandan ya, kemudian ada musang bulan yang warnanya hitam, mungkin tadi bisa sudah lihat, musang akar ada, dan ada satu jenis musang lagi yang merupakan apendik, yang merupakan apendik, apendik santuk, dilindungi, sangat dilindungi, yaitu Binturong. Itu memang kita tidak diperbolehkan memelihara secara ilegal. Diberlukan izin khusus maksudnya. Tidak hanya bermain dengan musang di Car Free Day, anggota dari Musro juga mengadakan sharing setiap kali bertemu, mulai dari perawatan dalam memelihara musang, sampai vitamin yang diperlukan oleh musang. Ternyata, setiap tiga bulan, musang juga harus divaksin loh, agar tidak terkena penyakit. Dan setiap kali kita, oh, i'm more in love with you. Menara kayak begini, memang ini kami dari kecil, juga kami udah suka binatang yang menantang, seperti kayak gitu. Ini kami, ini saya yang musang ini, dibawakan dari Borneo, Kalimantan. Dengan harga berapa ini? Kami, karena udah dengan teman, kami tidak hanya untuk pakai pembelian. Kami di sini tidak ada, untuk penjualan beli sebenarnya kami tidak ada. Kami di sini, bawa musang ini, karena hanya ongkos saja, dia minta ongkos saja. Ongkos untuk balik ke Kalimantan. Normalnya kayak gini berapa, Pak? Ya maaf saja kalau ngelihat di Facebook, yang sering adopsi, lepas adopsi ini, kayak gini sampai 1.3, 1.4. Yang itu yang benar-benar yang udah jinah. Tapi kalau yang masih liar, ya resikonya, ya kita. Jadi, memelihara seperti ini, kita itu harus udah siap menanggung resiko. Resiko digigit, resiko memberi makan, resiko membersihkan kandang setiap hari. Jadi, ini ada resikonya seperti itu. Jadi, siap. Yang paling, yang paling, orang yang paling rentan, yang paling takut itu, ya gigitannya itu. Padahal, kalau kita sudah akrab, sudah apa, kita bisa. Bagi Sobat Salopos TV di rumah yang minat dengan komunitas muslo, langsung saja ya, datang di area Car Free Day setiap minggunya, atau di Manahan setiap hari Rabu sore. Sampai di sini dulu ya, perjumpaan Friendship. Kita ketemu lagi, pekan depan. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Terima kasih telah menonton!